salam bapak ibu dan saudara terkasih di dalam lama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini sebagai dasar kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 firman Tuhan mengatakan tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam ala segala barisan Israel yang kau tantang itu hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada benatang-benatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing sebab di tangan Tuhan yang telah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami mari kita renungkan kembali kisah ini sebuah kisah yang tentunya tidak asing bagi kita yaitu Daud mengalahkan Goliat sebenarnya apa yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat sesungguhnya bukan karena ketapel senjata tersebut terlalu sederhana bukan juga karena pengalaman berperang oleh karena dia belum pernah berperang sebelumnya demikian pula bukan karena fisik yang kuat ingat Daud lebih kecil masih mudah dan lemah tubuhnya sesungguhnya satu-satunya hal yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat yaitu karena dia berdiri di atas perjanjian dia sangat sadar bahwa bangsanya memiliki ala yang kekuatannya tidak terbatas ala yang pernah menuntun bangsanya keluar dari tanah Mesir menyeberangi lautan luas yang tidak mungkin bisa dilewati secara akal pikiran biasa dia memegang perjanjian yang diucapkan alahnya pada Abraham Isaac dan Yaakob alah yang disembah oleh Bapak leluhurnya itulah yang dia yakin dan berjaya mampu melepaskan bangsanya dari penjajahan Goliat dan bangsa Filistin dia pun berhasil mengalahkan Goliat dan bangsa Israel mampu menundukkan bangsa Filistin dalam kondisi kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini adakah kita berdiri di atas perjanjian firman Tuhan atau kita melihat ke dalam kondisi kita sendiri yang penuh dengan kekurangan keterbatasan dan ketidakperdayaan syarat Tuhan pakai kita sebenarnya bukan melihat usia pengalaman atau kemampuan fisik dan materi Tuhan bisa memakai kita untuk menyatakan karyanya tanpa menunggu kita tua saya pernah punya kepala sekolah ketika beliau meminta guru-gurunya memperkenalkan diri dan menyampaikan usia masing-masing dia selalu membandingkan ketika ada yang menyebut nama dan usia tertentu beliau berkata oh anda seusia anak saya lalu pada yang lain lagi dia berkata wah anda seusia keponakan saya kemudian pada guru yang lebih muda dia berkata kalau anda seusia cucu saya dan sebagainya sebenarnya dengan sini dia berkata anda belum punya banyak pengalaman dibandingkan saya saat kalian masih sekolah saya sudah menjadi guru saya menyadari Tuhan beberapa kali membawa saya pada situasi di mana saya ada pada posisi dan kondisi yang lebih mudah di antara yang lain apakah itu dalam lingkup pelayanan atau organisasi sosial yang saya ikuti tapi sejak awal Tuhan panggil saya untuk melayani saat itu saya masih usia remaja umur 13-14 tahun Tuhan membekali saya dengan satu pesan firman Tuhan jangan seorang pun menganggap engkau rendah oleh karena engkau muda anda pernah tahu ayat tersebut ayat itu saya pegang terus sampai hari ini dan menjadi ayat favorit menjadi ayat hafalan menjadi ayat pegangan yang tidak pernah saya lupakan saya dibangun dan dipulihkan melalui firman Tuhan tersebut sampai hari ini saya berdiri di atas perjanjian firman Tuhan itu sehingga ketika ada yang meremehkan saya karena usia yang masih muda saya tidak ada masalah karena Tuhan sendiri tidak pernah meremehkan dan merendahkan saya mari kita hidup di atas perjanjian firman Tuhan untuk mengalahkan kondisi hidup yang kita alami saat ini ketika anda dalam kondisi kekurangan ingat dan ucapkan firman Tuhan Tuhan adalah gembalaku aku tak akan kekurangan bahkan ucapkan juga Tuhan mampu membuat aku hidup dalam kelimpahan ketika sakit ucapkan perjanjian firman Tuhan oleh birur-birur Yesus aku sudah disembuhkan ketika anda bersama dengan pasangan hidup anda belum punya anak sampai sekian tahun usia pernikahan ucapkan perjanjian firman Tuhan pukankah firman Tuhan mengatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi maka kami percaya kami akan segera punya keburunan kemudian juga ketika kondisi keluarga berantakan hubungan suami istri tidak lagi harmonis ucapkan perjanjian firman Tuhan Tuhan membuat kami bukan lagi dua tetapi satu karena itu tidak boleh manusia memisahkan apa yang disatukan oleh Tuhan ada banyak perjanjian firman Tuhan yang bisa kita nyatakan terjadi atas hidup kita ucapkan ucapkan itu dan alami kondisi baik dalam hidup kita alami pemulihan seutunya berdasarkan perjanjian firman Tuhan mengapa kita harus mengawali hari dengan kelukesah dan kekhawatiran mari kita buka hari ini dengan perjanjian firman Tuhan ucapkan dan nyatakan itu maka Tuhan yang membuat perjanjian dengan kita akan teringat dan menolong hidup kita dengan cara yang ajaib dan tak terduga mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus ini kami setiap anak-anakmu kami yang lemah dan tidak berdaya dan penuh dengan keterbatasan hari ini Tuhan kami sadar kami harus berdiri di atas perjanjian firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami yang akan membuat hidup kami menjadi berbeda yang akan membuat hidup kami menjadi lain oleh karena firman Tuhan yang mengatakannya maka terjadilah atas setiap hidup kami masing-masing ya Tuhan kelimpahan berkat kesembuhan pemulihan keluarga penerimaan seutuhnya tidak lagi diremehkan merasa kuat tidak akan ada lagi yang sakit hati dan kepahitan karena kami memperdiri ke atas perjanjian firman Tuhan ampunnya kalau kami selama ini hanya melihat kepada kekurangan kami keterbatasan kami sehingga kami menjadi sakit hati karenanya tapi kami belajar hidup dalam perjanjian firman Tuhan karena itu ya Tuhan kami juga mau tertip untuk mengenal firman Tuhan sehingga kami tidak akan kekurangan perjanjianmu hari demi hari terima kasih Tuhan Yesus berkatmu kebaikanmu ada atas setiap anak-anakmu dalam membuka hari ini sampai kami menutup hari nanti malam terpujilah namamu ya Tuhan Allah yang kekal Allah yang berkasah Allah yang penuh dengan kekuatan yang tidak terbatas dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat berdiri di atas perjanjian firman Tuhan yang teguh dan tak tergoyakan salam dari Sayoki Erarjo dari Mitsepah Ministry tetap setia sampai kali sakir Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati